Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau buat cupcake panila ya ini baru pertama bikin jadi jangan dibully ya masih belajar disini ada margarin yang telah dicairkan ada air berperasan lemon tepung terigu gula halus coko chip minyak baking powder baking soda telur panili esen Hai dan ini dia kertas cupcake-nya pertama-tama bahan kering kita akan ayak terlebih dahulu ini tanpa mixer ya teman-teman jadi kalau mau bikin tuh simpel gitu setelah di ayak ini baking powdernya juga di ayak temen-temennya susu susu bubuk lalu sisihkan kemudian kita pecahkan dua butir telur karena yang tadi agak jatuh atau meleber teman-teman aku tambahin satu butir lagi telurnya kita masukkan gula halus kita aduk-aduk aduk-aduk asal kecampur aja margarin cair atau mentega margarin cair atau mentega minyak sayur minyak sayur air perasan lemon on ě dan terakhir susu cair ini 250 ml jadi kita tuangnya mesti hati-hati kita masukkan ke adonan ini semua ovennya kita panaskan dan kita tuangkan adonan basah adonan cair ke adonan kering dituang sedikit demi sedikit sampai tercampur aja ya teman-teman gak usah sampai lama sekali aduknya kita aduk-aduk lalu kita tuangkan cokocipnya kita aduk merata lalu kita tuang ke dalam cetakan ini namanya muffin panila cokocip gitu ya teman-teman tapi ini membagi pemula jadi kalau masih kayak belum sempurna gitu ya harap dimaklumi diisi semua siap untuk kita panggang di oven yang 180 derajat selama 40 menit teman-teman atau sesuai oven masing-masing aku gak tau juga nih gara-gara ovennya apa adonan aku nih kuahnya tuh mencong-mencong teman-teman hasilnya tapi untuk rasanya sih not bad lah ya anak-anak juga suka jadi itu si kuahnya tuh miring-miring ada yang miring ada yang datar seperti itu ya nah harap dimaklumi ya teman-teman karena pemula terima kasih baik-baik saja yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton